Terima kasih Allah, kami mencari-cari-cari Detik-detik penumpang melakukan persalinan di dalam kapal cepat viral di media sosial Penumpang yang melahirkan ini dalam perjalanan dari Kuala Kampar, tujuan Tanjung Balai Karimun Awalnya Norjila bersama suami didampingi bidan puskesmas, hendak menuju rumah sakit Tanjung Balai Karimun untuk persalinan serasar Namun setelah 30 menit perjalanan laut, pasien kesakitan dan bidan bergerak cepat melakukan persalinan bayi di dalam kapal Bayi berjanis kelamin perempuan dengan bebot 2,6 kg ini berhasil diselamatkan dengan persalinan normal Telepon untuk konfirmasi akan merujuk pasien ke rumah sakit Tanjung Balai Karimun Dokter jaga OGD di sana sudah konfirmasi bahwasannya oke segera dirujuk Setelah kami persiapkan pasien, kami putuskan untuk memberangkatkan pasien pada pukul 6.40 Usai dirawat, ibu dan bayinya dinyatakan sehat dan sudah diperbolehkan pulang Dari Pelawawan Riau, Yusuf Marpaung, Ayus melaporkan